Intro Ya selain Mardani Maming ada sederah tersangka KPK yang belum diketahui keberadaannya dan masih berstatus buron mulai dari Harun Masiku, Suryadi Darmadi, Izil Azhar dan Kirana Kotama Kirana bahkan masuk DPU KPK sejak 2017 dalam kasus suap petinggi PT. PAL sedangkan Izil yang merupakan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka jadi buronan KPK sejak 2018 dalam kasus gratifikasi pembangunan dermaga Sabat dan yang terbaru adalah Riki Ham Pagawa, Bupati Membramo Tengah kini masuk dalam DPU KPK sejak 15 Juni 2022 Riki ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pelaksanaan berbagai proyek di pemerintahan Kabupaten Membramo Tengah Baik kita lanjutkan dialog dengan Mas Tama Eslangkung, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo yang sudah hadir di studio bersama kami Mas Tama, tadi kita agak terpotong karena kita harus selesaikan dulu sama Bang Ali ya yang sudah bergabung. Kalau kita lihat proses pemanggilan penyidik ini ya kita tahu bahwa Mabing ini berkali-kali mangkir lalu mengajukan pra-peradilan dan akhirnya katanya memang mau hadir di 28 ini Bagaimana Anda melihat proses ini? Apakah memang sudah ketentuan hukum? Sudah sesuai prosesnya? Sebetulnya ketika pra-peradilan itu kemudian ditolak itu kan sebetulnya membuktikan bahwa secara prosedur penetapannya benar mekanis pemanggilannya juga sudah tepat artinya secara formil dia sudah diuji dan hakim bilang bahwa itu sudah tepat sehingga kemudian dia ditolak Nah memang kemudian kita harus berangkat dari pertanyaan awal kan sebetulnya kalau tersangka korupsi itu ada tiga tipe Ada tipe yang kemudian pelupa, ada tipe yang penyakitan dan ada tipe yang pelari Nah tipe yang pelupa kan dikit-dikit diri tanya lupa gak tahu Tipe yang penyakitan dia tiba-tiba dipanggil sakit dan lain sebagainya Nah ini tipe yang pelari dan saya rasa ini suatu hal yang biasa terjadi ketika kemudian tersangka mau dipanggil kemudian dia melarikan diri Nah saya mau garis bawahi ada yang menarik dalam hal ini Misalnya beberapa kasus ya terkait dengan Riki Riki Ham Pagawang Itu ada keterangan dari Polda Papua yang bilang bahwa tersangka sudah mengetahui akan dijemput paksa Itu kan artinya informasi ini kan kemudian juga perlu kita lihat Dari mana dia dapat apakah kemudian ada yang memberitahukan atau seperti apa Artinya dalam konteks ini perlu juga ada refleksi di internal KPK terkait dengan pengelolaan informasi Dan kemudian ini kan juga menjadi kecenderungan ya dan gak cuman satu beberapa kasus pun juga demikian Ketika mau ada panggilan yang terakhir penjemputan tiba-tiba semua sudah hilang Kabur sudah pindah negara Misalnya kasusnya Nazarudin KPK itu bleeding Miliaran rupiah harus pesawat ke Kartagena ngejemput Nazarudin Dalam kasusnya Nunun Rubaiti misalnya Dia kabur juga ke negara Cina pada waktu itu Kemudian juga berhasil di kejahat KPK juga Dan itu kemudian ada tipologi dan kesamaan Ketika mau dipanggil paksa dia kemudian menghilang Artinya dalam konteks hal ini juga mungkin ketika panggilan pertama gak kooperatif KPK harus sudah mulai menurunkan tim Sudah mulai misalnya menentukan tim-tim surveillance Yang kemudian memang dia memberikan informasi di mana orang itu ketika penangkapan Sehingga kemudian gak terjadi lagi orang yang kemudian kabur Pada saat dia akan dijemput paksa Oke, nah kalau lihat pattern seperti ini Mas Tama, kalau Anda tadi menyebutkan bahwa harusnya ada refleksi ya di internal KPK Karena tiap akan ada move, movement baru gitu ya Hilang gitu ya Apakah perlu bahwa dari awal sebenarnya sudah ada one-to-one cekal atau seperti apa harusnya? Ya, itu kan sebetulnya sudah biasa ya artinya begini Ketika ada orang yang kemudian konteks di dalam tindak berdana korupsi itu istilahnya namanya pencegahan Jadi bukan cekal, kalau tangkal itu dia gak boleh Jadi gak ada kewenangan orang mau ke Indonesia ditangkal gak boleh masuk itu gak bisa Tapi kalau orang mau keluar negeri itu bisa Nah ini pencegahan Dalam konteks pencegahan sebetulnya ketika seseorang akan menjadi saksi saja Itu sebetulnya sudah boleh Jadi undang-undang memberikan kewenangan kepada KPK untuk menetapkan dalam daftar pencegahan Nah ini yang kemudian memang perlu juga untuk dilakukan Kalau kemudian sampai ada orang yang akan kemudian ditangkap oleh KPK Kemudian dia bisa keluar negeri berarti kan kemudian kita pertanyakan bagaimana statusnya Itu yang pertama Yang kedua berarti kan juga ada port kebocoran di imigrasi tersebut Nah ini boleh jadi koordinasinya mungkin belum terbangun secara baik Ataupun memang karena memang tersangka ini sangat lihai atau piyawai dalam konteks mengakali jalur-jalur untuk keluar negeri Nah itu yang kemudian juga perlu kita lihat sebagai review kepada KPK Kalau kita lihat Pak Gawak ya pintunya bukan airport ya Tapi tadi perbatasan Jadi ini juga harus jadi konsen Nah kalau Anda tadi menyebutkan bahwa pencegahan ini harus sebenarnya bisa dilakukan Kenapa untuk beberapa kasus ini nampaknya ya ini kan bukan satu dua tapi ada beberapa nama buron yang lagi-lagi terulang Betul sekali itu kan kemudian menjadi pertanyaan sejak lama Dan menjadi PR KPK sejak lama juga yang kemudian sampai dengan saat ini sepertinya terus berulang dan belum diselesaikan Ya kita sudah sebut nama tadi misalnya seperti Nazarudin ya Yang kemudian ya kita gak tahu bagaimana statusnya ya dia bisa keluar dari negara ini Kemudian juga ada Harun Masiku yang memang selalu menjadi batu sandungan KPK Seberapa bagus pun KPK bekerja ketika Harun Masiku belum selesai dia akan terus menyebabkan kritik Ya dan kita juga berusaha untuk objektif ini gak cuma soal Harun Masiku Tapi ada yang lain-lain misalnya seperti tadi Izil Azhar kemudian juga ada Kirana Kotama dan lain-lain sebagainya Itu menurut saya juga menjadi... Suriadi Darbadi Betul sekali Baik nah Mas Tama kalau kita kembali lagi bagaimana Maming tadi hadir ya dan ini salah satu contoh bagaimana disebut kooperatif Tapi menurut saya terlambat dong Dalam bayangan saya gini Mas penegakan hukum itu tidak bisa menunggu orang kooperatif Tidak bisa Kalau menunggu orang sadar tentu ini gak bisa berlaku secara universal Oke Ketika dia bicara soal penindakan, bicara soal apa namanya upaya penegakan hukum maka dia harus adil dan tidak boleh pandang bulu Nah dalam kaitannya kasus ini tentu saja ketika ada tersangka yang menyerahkan diri kita perlu apa namanya apresiasi lah boleh Tetapi tentu saja ketika dia gak kooperatif dipanggil gak datang itu akan jadi pertimbangan bagi KPK untuk memberikan tuntutan yang lebih berat dari yang biasanya Kalau bicara pra-peradilan ini menarik bahwa pra-peradilan berangsung setelah status DPO kan Harusnya ini ya kalau mau ada usaha berarti sebelum DPO Memang ketika DPO sudah gugur ya Mas? Sudah bisa ya? Pertama secara esensi secara prinsipnya dulu Kalau dia mau mengajukan yang namanya pra-peradilan tentu harus ada itikat baik Oke Nah ketika ada orang yang kemudian kabur dulu DPO dulu baru mengajukan pra-peradilan tentu itikat baiknya dipertanyakan Sama seperti misalnya kasus yang lain ada di luar negeri tapi di Indonesia kuasa hukumnya melakukan pra-peradilan Baik Itu pun juga hakim akan menilai dimana itikat baiknya Oke Itu satu pertanyaan Jadi wajar kalau hakim menolak pra-peradilan ini? Hakim ya secara itikat baik kamu gak ada itikat baik Artinya kamu berusaha untuk menguji sebuah press formil tapi kamu gak ikuti press itu Oke Nah itu kan harus dilakukan Kemudian yang kedua ketika dia DPO tentu saja tadi ya beberapa putusan pengadilan itu sudah menjadi jurisprudensi Artinya ketika ada kecenderungan seorang DPO mengajukan pra-peradilan Maka putusan sebelumnya mengatakan dia akan ditolak Baik karena memang tadi ya sudah DPO ya Secara person ya artinya ini kan bicara soal legal standing ya artinya dia punya hak gak? Menurut bayangan saya dia akan kehilangan hak ketika dia gak punya itikat baik Baik apalagi dua kali tadi mangkir Itu menurut saya jadi catatan yang kedua tentu saja tadi karena mungkin hakim sudah menilai Hakim yang kemudian memutuskan bahwa semua prosedur yang KPK lakukan sudah dianggap tepat Oke kalau bicara juga bagaimana keberatan dari kuasa hukum dari Maming sendiri bahwa KPK menyembunyikan informasi Bahwa sebenarnya kliennya akan hadir 28 Juli ini dan sudah mengajukan surat di 25 Padahal di 21 itu pemanggilan kedua dan akan dijemput paksa Kalau dari runutan waktu ini memang tidak ada excuse lagi ya? Tentu saja itu hak ya artinya pengacara mau bilang ini gak koperatif Sudah track ya? Karena tanggal-tanggalnya tadi sudah pas ya? Tapi hal itu kan kemudian sudah gak lagi jadi perdebatan ketika sudah diuji di dalam persidangan Artinya secara formil suratnya sudah tepat, surat dan lain-lainnya pun juga sudah disampaikan sebaik-baiknya Kan begitu? Jadi dalam bayangan saya ya apapun yang kuasa hukum sampaikan itu silahkan itu hak Tetapi apa yang didadilkan dalam keterangan tersebut itu sudah diputuskan oleh para peradilan bahwa semua mekanismenya dianggap tepat dan benar Karena memang tadi sudah dijelaskan juga Bang Ali bahwa runutan waktunya, tanggalnya Jadi kalau ada dugaan tadi KPK menyembunyikan informasi atau tidak fair ya kita lihat faktanya ya Tanggalnya memang sudah ibaratnya expirednya sudah habis Sudah lewat dari waktu yang ditentukan oleh penyidik Baik, mas Tama satu mungkin, kalau kita lihat bagaimana peranganan beberapa buron ya KPK ini di tanah air Ada yang cukup berlarut-larut dari beberapa tahun belakang sampai sekarang juga belum ada titik terang Menurut Anda apa langkah yang mungkin bisa jadi solusi dari semua ini? Karena kita tidak ingin satu kasus jadi contoh kasus lainnya dan terulang lagi Apalagi kaitannya dengan korupsi di tadi kepentingan publik semuanya Mungkin hal pertama yang perlu kita lihat itikap dari KPK sendiri Walaupun Bang Ali sudah bilang dia akan kerja keras dan segala macam Kita tunggu itu bagaimana kemudian hasilnya Nah kemudian yang kedua adalah soal kerjasama internasional Yang menurut saya juga sampai dengan saat ini memang mungkin perlu kita review lagi Bagaimana misalnya mekanisme CA atau Central Authority Itu kan sebetulnya ada di Kumham Jadi kalau ada buronan, ada kemudian DPU Dia harus koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Ini bagaimana nih mekanismenya Kemudian juga kerjasama dengan pihak internasional ya Dengan negara-negara tetangga Ini kan juga menurut saya menjadi hal penting yang kemudian perlu lagi mungkin dibangun Karena kalau saya lihat sepertinya ada penurunan kualitas dalam konteks komunikasi Dalam beberapa kasus terakhir Nah KPK sangat terkenal begitu ya Dalam konteks penanganan perkara selalu menjadi rujukan internasional Begitu dia mengejar misalnya seperti Nazarudin Bayangkan negara seperti apa namanya Yang jauh di sana ada Kartagena yang kemudian di harus sel pesawat Itu pun KPK bisa dapatkan Orang yang bersemunyi di Singapura pun KPK bisa trash Yang kabur ke negeri Cina pun juga bisa dikejar Nah ini kemudian ada apa kemudian dengan KPK Dan kemudian juga kita harus lihat banyak sekali keterangan Misalnya seperti Mas Novel Baswedan yang mengatakan Dia tahu dan dia bisa tangkap Harun Masiku Artinya kalau kemudian Bang Ali Fikri meminta masukkan masyarakat Meminta masukkan banyak pihak Tentu saja orang-orang yang sudah saiwar Sudah mengatakan apa namanya Kesiapannya mungkin bisa jadi rujukan juga Oke seperti itu Terima kasih atas waktunya Mas Tama Ya walaupun singkat tadi kita sudah dapat poinnya Dan juga tadi ada Bang Ali Fikri Itu juga informasi yang cukup kita jadi insight baru ya Bagaimana sebagai prosesnya Mudah-mudahan jadi penyemangat lah buat KPK untuk kerja lebih keras Mengejar buruan-buruan lainnya Baik terima kasih Mas Tama Es Langung Ketua Bidang Hukum dan HAMDPP Partai Perindu Dan salam sehat Sampai ketemu lagi Kita akan jeda terlebih dahulu tetap di MSI News Now Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih